What's up guys, Nicky San disini dan balik lagi di Car X Street, oke? Muka aku sangatlah terang karena aku sekarang lagi nge-record di surga, mantap jiwa Kalau misalnya kalian lihat di title seperti biasanya ya kan? Bener guys, oke? Aku hari ini bahkan sedikit membahas mengenai teori untuk masalah Car X Street Android itu Kapan keluarnya untuk global release, oke? Karena kalau misalnya kalian tahu ya kan, Car X Street Android itu aslinya sudah keluar Dan ya sudah di desktop untuk masalah betanya ya kan? Kalau misalnya kalian belum install gamenya ini dan kalian pengen main, ya kan? Untuk sekarang nggak bisa dimainkan di arah Playstore Tapi kalau misalnya kalian tetap bersih keras, lihatkan videoku di kemarin, oke? Mantap jiwa Dan ya, aku memiliki beberapa teori mengapa Car X Street Android itu Untuk global version itu bisa keluar untuk di tahun ini, oke? Jadi ya pertama-tama, kalau misalnya kalian belum tahu ya kan? Aku telah membahas info-info ini itu sudah sejak berbulan-bulan yang lalu ya At least 7 bulan yang lalu, seingatku ya kan? Dan ya kalau misalnya kalian tahu sendiri, di arah iOS ini sudah global launch ya kan? Ini aku sekarang mainnya di arah iOS ya kan? Dan cukup kompatibel buat di arah iOS Mantap jiwa Kurang lebih sekitar 1 bulan atau nggak 2 bulan yang lalu ya kan? Mereka sudah global release dan dan kawan gitu ya kan? Kalau misalnya kalian tahu sendiri, pertama kali aku main game ini itu Masih belum global launch di arah iOS sendiri ya kan? Mereka masih berada di arah Rusia itu pada saat 6 bulan yang lalu Game-nya ini itu memerlukan sekitar 4 bulan Buat kayak ngoptimisasi game-nya ini itu menuju ke arah iOS global release ya kan? Dan ingat saja, ini yang terjadi pada Android juga Kalau misalnya kalian tahu, pertama kali itu iOS itu keluar Game-nya ini itu benar-benar nggak stabil juga di arah iOS gitu ya kan? Sama seperti yang berada di arah Android sekarang, oke? Dan ingat saja, buat kalian yang nggak kompatibel atau gimana gitu ya kan? Kalian perlu sedikit sabaran untuk ya menunggu game-nya ini Karena game-nya ini itu memang benar-benar masih beta tahap pertama ya kan? Jadi kalau misalnya kalian benar-benar pengen main game ini Dan kalian nggak bisa, bahkan kalian nggak bisa kayak melakukan cara-cara kuget atau gimana gitu ya kan? Terpaksa kalian harus ganti HP atau nggak ganti iPhone Oke, kalau misalnya kalian pengen main sekarang Tapi tenang aja, untuk masa di arah beta tahap kedua atau gimana gitu ya kan? Game-nya ini kan pasti memiliki banyak banget update-update gitu ya kan? Nanti bakalan lebih kompatibel di semua device, oke? Jadi kita benar-benar harus nunggu aja game ini Salah satu momen di mana karaksi itu barusan pertama kali keluar di Rusia untuk masa iOS doang, oke? Dan mereka itu seperti ngokompetibel dan kawan-kawan itu 4 bulan barusan mereka bisa nge-global release untuk masa di arah iOS, oke? Dan kalau misalnya kalian belum tahu ya kan? Untuk masa di arah iOS itu, untuk polisinya itu sangatlah ketat, oke? Jauh lebih ketat daripada Android Jadi ya, dan kalau misalnya kalian tahu sendiri di iOS itu Mereka itu ngokompetibel gamenya itu Sampai sekarang aku lihat, aku main sekarang berada di arah iPhone 13 Dan ini sangatlah lancar ya kan? Mendengar beberapa orang memakai iPhone XR atau gimana gitu ya kan? iPhone yang sedikit lama-lama itu juga lancar main game ini, oke? Karena buahnya banget optimisasi yang berada di arah iOS juga, ya kan? Nah, mengapa kok aku mengungkit-ngungkit iOS itu? Karena ini yang bakal terjadi di arah Android juga, oke? Aku sangatlah yakin dengan hal itu Kalau misalnya kalian tahu sendiri, Betafix yang berada di arah Android sekarang Itu adalah Betafix pertama dan itu benar-benar nggak stabil banget, oke? Bahkan aku main di arah sini ya kan? Android ini itu benar-benar nggak stabil juga Padahal Android gue benar-benar Android Gaming ya kan? Jadi mantap jiwa nggak stabil banget Dan gue nggak besar nanti di next-next update atau gimana gitu ya kan? Nanti bakalan banyak banget kayak optimisasi Dan aku yakin pasti mereka itu paham lah ya Banyak orang-orang itu yang nggak kompetibel buat player-playernya gitu ya kan? Aku mungkin bakalan coba ngeliat di arah Twitternya sendiri lah ya Apakah mereka ada tweet baru atau gimana gitu ya kan? Dan ya tentu aja nggak ada Mantap jiwa Lucunya sendiri ya kan? Mereka itu di Twitter ini Mereka seperti menjanjikan bahwa mereka bakal ngasihin informasi baru Di arah Twitter ini ya kan? Dan nggak ada informasi baru untuk Car Xtreet, oke? Yang ada untuk informasinya si ini, oke? Car Xtreet Which is kita jujurnya nggak ngurusi banget untuk masa game ini untuk sekarang, oke? Mereka cuma ngasihin info seperti yang berada di arah Telegram ini ya kan? Di sini Aku bahkan nggak tahu apakah ini kayak Telegram yang Car Xtreet official ini adalah Telegram officialnya si Car Xtreet, oke? Tapi yang penting ya kan official Karena official pada saat mereka ngasih tau ini informnya Mereka nge-close open beta atau gimana gitu ya kan? Ini bener-bener terjadi di arah si Android, oke? Jadi ya kemungkinan besar ini Car Xtreet official Kalau misalnya nggak official berarti mereka bener-bener ngalih infonya itu sangatlah mantap jiwa Karena itu yang terjadi sih Jadi ya semoga Car Xtreet itu bener-bener bakalan hidup mengenai Car Xtreet Kayak informasi di arah Twitter lagi ya kan? Karena kita bener-bener butuh Twitter information sih Kalau misalnya kalian tau sendiri iOS itu buka open beta sekitar 7 bulan atau nggak 6 bulan yang lalu gitu ya kan? Dan mereka itu memerlukan 4 bulan buat nge-optimisasi gamenya Dan juga nge-global launch si gamenya ini itu menuju ke arah iOS Dan menurutku juga bakalan sama lah ya di arah Car Xtreet Android gitu ya kan? Ini bahkan terjadi kemungkinan besar untuk masalah di arah Car Xtreet Android Karena ya, mereka menurutku ya kan? Memerlukan optimisasi untuk HP-HP kentang yang berada di arah Car Xtreet Android ya kan? Karena ya HP-HP yang sedikit low-end itu memiliki buahnya banget Dan ya menurutku ya kan? Untuk masa optimisasi yang berada di arah iOS ini ya kan? Mereka memerlukan waktu yang sangatlah singkat Karena iOS ini memiliki device yang sangatlah dikit ya kan? Ya kurang lebih seperti iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12 gitu-gitu ya kan? Dan untuk masa prosesornya hampir-hampir sama gitu loh Di Android itu case-nya itu bukan seperti itu Oke, kalau misalkan kalian tahu Untuk masa chipsetnya Android itu sangatlah buahnya banget ya kan? Banyaknya itu segundung Everest oke? Tapi global launch-nya itu aku yakin Bakalan cukup lebih mudah daripada si iOS ya kan? Karena untuk masalah Android itu Peraturannya itu jauh banget lebih mudah daripada si iOS oke? Kenapa kok aku tahu itu? Karena aku pernah nge-develop kayak sebuah game atau nggak sebuah aplikasi Dan aku pengen kayak nge-global launch-nya kawan-kawan gitu ya kan? Dan itu cukup mudah banget ya kan? Apalagi kalau misalkan kalian sudah pernah nge-launch di arah Google Play Store Itu bener-bener sudah gampang banget Dan itu yang terjadi di car-extra Android ya kan? Mereka itu aslinya sudah nge-launch di arah Google Play Store Tapi mereka nge-launchnya di country Rusia doang ya kan? Makanya itu menurutku Untuk masa car-extra Android itu bakalan global launch itu kurang lebih sekitar 4 bulan lah ya At least untuk masa compatible-nya itu bakalan lebih lama daripada si iOS ya kan? Karena chipsetnya bener-bener satu gunung ya kan? Tapi untuk masa global release Aku yakin mereka itu nggak perlu memiliki banyak banget pekerjaan untuk global launch Karena ya kalau misalnya game-nya ini bener-bener ready untuk di global launch Mereka itu bakal nge-global launch secepat mungkin ya kan? Di arah Android itu ya kan? Karena ya mereka itu sudah pernah nge-publikasi game-nya ini tuh di arah si Google Play Store Itu yang berarti di Google Play Store itu bener-bener sudah keterima ini game ya kan? Dan ya kalau misalnya mereka memerlukan untuk global launch Aku yakin mereka itu nggak pengen nge-global launch game yang seperti broken atau gimana gitu ya kan? Jadi kita lihat aja apakah 4 bulan nanti itu bakalan mereka global launch Atau at least ada new information untuk car-extra Android itu ya kan? Karena kita bener-bener butuh new information sih Untuk sekarang prediksi ku ada 4 bulan ya kan? Tapi ya kasih tau aku di komentar prediksi kalian itu kapan gamenya ini keluar ya kan? Komentar yang besar ya Kalian bakalan ngomong di tahun 2077 bang? Untuk news officialnya itu masih belum ada ya kan? Karena di twitternya ini mereka bener-bener mati ya oke? Bener-bener dead untuk sekarang Aku juga aja nggak tau kenapa mereka itu dead Mungkin ya mereka lagi di liburan masih anak atau gimana gitu ya kan? Aku nggak tau Tapi ya kalau misalnya ada informasi official yang terbaru untuk masa di arah car-extra Android global launch oke? Aku tetap bakalan ngasihin kalian info secepat mungkin oke? Jangan lupa hal itu Karena ya aku juga perlu informasi ini juga oke? Buat konten mantap jiwa Kasih tau di komentar ya kan? Sekali lagi menurut kalian kapan ini car-extra Android ini bakalan keluar ya kan? Teoriku ini bakalan keluar 4 bulan lagi oke? Seperti yang aku bilang tadi Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini oke? Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya kan? And yeah, I will see you guys di video next oke? And goodbye Sampai jumpa di video selanjutnya